Halo guys, ayo ngopi Halo guys, tau gak tadi saya ngomong apa itu? Itu bahasa Thailand medok ya lor Itu tadi saya artinya itu ngomongnya Bikin plat nomer Plat nomer itu jadinya yang seperti ini Plat ala motor Thailook ya lor Ala motor-motor kontes Dan buatnya sangat mudah Disini kita akan membuatnya yang dari Mika seperti ini Untuk motor Thailook Dan juga menggunakan plat biasa seperti ini ya lor Plat nomer biasa seperti ini Jadi seperti apa prosesnya? Simak terus Jangan lupa Madang Nah oke, pertama-tama kita bersihkan dulu plat nomernya Ini karena plat nomernya sudah kotor punya saya Dan disini Mika-nya kita amplas dulu Menggunakan amplas ukuran 220 Seharusnya untuk Mika-nya itu kita menggunakan Mika yang hitam ya Cuman karena adanya yang putih gak apa-apa Jadi kita sikat saja pakai yang putih Nanti gampang dicat untuk warnanya Biar hitam Oke, kita amplas semua plat nomernya Yang punya ini, punya kita Biar bersih dan halus ya Oke, untuk proses pertama ada 9120 Primer Grey atau epoxy dari Deton Premium Jadi Mika-nya itu kita epoxy dulu Tipis saja Karena ini Mika-nya putih ya Kalau ada Mika yang hitam lebih bagus Gak perlu diwarnain lagi Dan sekarang kita cat dulu Plat nomer yang tadi kita amplas Yang tadi kita bersihkan Kita cat Menggunakan 9109 Black Kita Warnain hitam dulu Merata ya Tipis-tipis saja Santai Pelan-pelan Biar bagus Oke lor Ini sudah beres Kita warnain hitam dulu semuanya Dan disini saya akan mencoba Satu plat nomer Dengan warna bunglon ya Kita akan lihat nanti Apakah bagus Kalau plat nomer Dengan warna bunglon Jadi jangan salah ya Lur Plat nomer itu Juga termasuk fashion ya Jadi biar bagus Serasa plat nomer Sultan gitu Sebenarnya sudah banyak Yang memakai model-model Plat nomer Mika Cuman ini kita mau nyoba Di plat nomer yang standar Alias Plat nomer yang sesuai Dengan Peraturan ya Setelah warna Tadi Kering Sekarang kita Pernis Disini akan saya Pernis Selapis saja Biar tidak terlalu Glossy ya Untuk Pernis Bebas Mau yang doff Atau apapun itu Dan jadinya Seperti ini Ini kita Tinggal nunggu kering Dan setelah kering Seperti ini Jadinya Lalu kita akan Masukkan ke Kantong Plastik Seperti ini Kita masukkan ke Kantong Plastik Semua Oke lor Dan kita Langsung Gas Nah ini Sudah sampai Kita sudah sampai Ke tukang Stiker Disini ada Teman saya Di Bilki Stiker Dan ini Plat nomernya Yang mau kita Setting Untuk Angkanya Kita setting Dulu Untuk Angka Dan tulisannya Sesuai dengan Yang ada Di plat nomer Dan disini Kita akan Menggunakan Film Atau Scottlet Seperti ini Ini yang Istilahnya itu Hologram Scottlet Hologram Merknya Gak tahu Ini merk apa Automotive Atau Max Dekal Pokoknya yang Seperti ini Dan dia Tidak tembus Ini Semacam Scottlet Cuman Ini yang Hologram Dan ini Bisa Dicating Seperti ini Pokoknya Beda Dengan Yang Untuk Film Pelangi Lampu Itu Kalau Yang Di Pelangi Lampu Itu Yang Seperti ini Yang Tembus Ini Yang Untuk Biasanya Untuk Lampu Lampu Warna Lampu Kalau Yang Tadi Itu Masih Scottlet Dan Masih Bisa Untuk Dicating Dengan Mesin Cutting Seperti Ini Jadi Ini Kita Akan Cutting Dulu Angkanya Sesuai Pada Plat Nomer Setelah Selesai Dicating Kita Ambil Nomernya Yang Kita Akan Tempelkan Ke Plat Nomer Jadi Tempelnya Seperti Ini Ngikutin Nomor Di Plat Nomernya Dan Hasilnya Seperti Ini Keren Dia Ada Efek Hologram Seperti Ini Jadi Biarpun Plat Standard Tapi Tetap Cantik Dan Imut Dan Ini Yang Kita Tadi Coba Pake Bunglon Yang Itu Ini Yang Warna Hitam Biasa Dan Keseluruhan Jadinya Seperti Ini Yang Pake Mika Yang Itu Untuk Motor Motor Dalam Kontesan Itu Biasanya Pake Mika Plat Nomor Nya Cuman Kalau Yang Untuk Dipake Jalan Usahakan Pake Plat Nomor Yang Standar Biar Aman Tidak Kena Tilang Dan Ini Sudah Terlihat Hasilnya Mantep Jadi Jadi Dia Ada Semu Kayak Blue Moon Atau Kayak Hologram Gitu Ya Lur Seperti Ini Kalau Terkena Sinar Terat Tidak 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 nah oke guys jadinya seperti itu dan ini kalau untuk yang di efek di bawah sinar lampu ini malam hari seperti ini jadinya jadi membuatnya sangat mudah tapi tampilannya mewah jadi biasanya untuk yang mobil-mobil itu plat nomornya sudah pakai yang seperti ini untuk pengecatan sebenarnya bisa pakai yang foil atau gold leaf itu juga bagus cuman kita nyari yang simple dan mudah dipraktekan dan untuk teman-teman yang ada di daerah temanggung, ngadiri jojumo untuk mendapatkan stiker yang seperti itu bisa datang ke bilgis cutting stiker itu ada nomor hp nya ada alamat fb nya juga disini ini nomor hp nya ya lur dan juga ada alamat fb nya terima kasih sudah menonton jangan lupa makan ngopi dan terus berkarya thank you selamat menikmati 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 selamat menikmati